Jokowi bikin Papua Football Academy di Stadion Kadar Demokrat SBY Autoprihatin Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Presiden Jokowi Dodo datang ke Papua meresmikan sebuah akademi sepak bola Yang di Papua Football Academy Dia meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura Kita tahu bersama-sama bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion yang diresmikan oleh Gubernur Papua saat itu Dia adalah kader dari Partai Demokrat yang sempat lari ke Papua Nugini Dalam hal ini, saya harus mengakui bahwa gerakan Presiden Jokowi Dodo sangatlah cerdas dalam membangun narasi Bahwa ada perbandingan yang cukup cerdas dan begitu timpang antara Papua dan Hambalan Proyek olahraga terbesar yang sempat diwacanakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Adalah proyek Hambalan Di sana akan dibangun Wisma Atlet dan diharapkan memunculkan banyak sekali atlet-atlet berpotensi Tapi ternyata yang muncul adalah koruptor-koruptor yang ditagap Wisma Hambalan adalah sebuah rekam jejak buruk yang dimunculkan oleh Presiden Yang suka bawa perasaan dan sering prihatin Presiden Jokowi Dodo pun akhirnya mencoba untuk mencuci mukanya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu tercoreng buruk Orang baik ini meresmikan Papua Football Academy Yang akan membentuk kedisiplinan dan karakter yang baik dari anak-anak Papua Yang berpotensi menjadi pesepak bola besar di Indonesia Presiden Jokowi Dodo sendiri yang membangun itu Dan banyak sekali orang-orang yang bercukur atas hal ini Tapi pertanyaan saya kenapa harus di Stadion Lukas yang merupakan kader demokrat? Pesan tersembunyi dan terselubung yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo Adalah mempertontonkan gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono Dalam membangun Indonesia selama 10 tahun kemarin ini Yang dibangun bukan manusianya, tapi yang dibangun adalah Kerajaan Cikias Yang pada akhirnya harus tenggelam karena kader-kader demokrat yang gak beres Dan banyak yang korupsi di eranya Yang saya ngomong ini fakta loh ya, bukan asal-asalan saja Pesepak bola di Indonesia masih banyak yang harus digali potensinya Negara kita adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia Akan tetapi pelatihan-pelatihannya masih kalah jauh Dengan negara-negara Eropa dan Amerika Yang penduduknya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia Ini yang menjadi ironi dari negara-negara Asia yang negaranya jarang bisa masuk ke piala dunia Bahkan sepak bola Indonesia dan Korea Selatan pun jauh timpang Sebenarnya gak banyak orang-orang yang sadar bahwa negara Indonesia itu sebenarnya bisa berpotensi menguasai dunia Saya penasaran dengan presiden sebelum-sebelumnya Yang seolah-olah tutup mata dan tutup telinga soal olahraga Presiden Joko Widodo memiliki sensitifitas yang sangat amat tinggi Di dalam menentukan lokasi dan tempat mencetak atlet-atlet berkelas dunia di Indonesia Di alam Papua yang indah dengan udara yang bersih Membuat penggalian potensi akan menjadi semakin luar biasa Kemegahan stadion di Jayapura jauh lebih bagus daripada stadion yang dibangun oleh Gubernur Dungo Rasis Yang gak sebentar lagi dibuang oleh rakyat Jakarta Yanis Baswedan yang berbakan kader demokrat juga dulunya Desain besar olahraga nasional seharusnya bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh para pemerintah daerah Saya berharap bukan hanya latihan fisik yang dibangun di Jayapura Football Club Melainkan juga pelatihan mental yang gak sembarangan tackle orang sampai ada yang meninggal Terima kasih Presiden Jokowi Dodo Semoga panjang umur dan sehat selalu Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tidak nasib dengan suaminya Ferdi Sampo Putri Chandrawati Hingga kini belum juga ditahan Padahal ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa Brigadir Joshua Tidak hanya itu Putri juga sudah dua kali diperiksa oleh penyidik Pasnya menyandang status sebagai tersangka tersebut Sedangkan kasus yang menjeratnya itu bukan kasus biasa Yakni penghilangan nyawa berencana Atas apa yang membuat Tuan Putri ini tidak segera ditahan Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka Menghilangkan nyawa seseorang Berdasarkan penjelasan Polri sih Ada tiga alasannya Pertama karena faktor kesehatan Hanya saja tidak dijelaskan Si Putri ini sakit apa Apakah fisiknya sakit atau justru jiwanya Apakah sakit ringan seperti masuk angin Ataukah sakit parah Kedua Karena faktor kemarusiaan Agak unik memang Dia dan suaminya Menghilangkan nyawa orang tanpa perikemarusiaan Dia agak ditahan dengan alasan kemarusiaan Dan ketiga Putri punya anak kecil Sementara banyak perempuan lain yang mendekam di penjara Meskipun juga punya balita Jadi bisa dibantah alasan yang dibeberkan oleh Polri itu Sehingga dengan wajar Kalau ada yang menduga Putri Candrawati tidak ditahan Karena pengaruh sambung masih kewat di tubuh Polri Atau dengan kata lain Ia tidak ditahan karena istri Jendral Sedangkan beberapa perempuan lain yang di penjara Meskipun punya bayi Suaminya Orang biasa Hal inilah yang membuat banyak warga yang kecewa Karena jelas itu tidak menunjukkan rasa keadilan terhadap sesama Yang konon katanya sama di mata hukum Namun lucunya si Putri tidak ditahan ini Justru mendapat pembelaan dari kader Gerindra Dan juga anggota DPR RI Desmond J. Mahesa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu setuju Putri menghirup udara bebas dengan alasan dia memiliki anak kecil Dalam pertimbangan anak untuk kepentingan anak Saya pikir saya setuju saja untuk tidak ditahan Toh tidak menarikan diri juga Kan paling tragis bagi kita kalau anak ikut dalam tahanan kan Saya melihat unsur kemanusiaan ya Gak apa-apa menurut saya Ungkap Desmond Seolah dia yang jadi pengacara Putri Candrawati itu Nah karena pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini Berlawanan dengan pandangan masyarakat umum Jelas hal itu merugikan Prabowo Karena bisa saja mereka yang kecewa Putri tidak ditahan Batal memilih Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang Lantaran beda sikap dengan anak buahnya Desmond Terpasuk gara-gara ulasi Desmond ini Sudah ada suara-suara dari netizen Untuk jangan pilih Gerindra dan Prabowo Pada pemilu 2024 mendatang Kelakuan Desmond yang merugikan Gerindra inilah Yang disadari betul oleh Fadlizon Sehingga ia pun terpaksa Mengskakmat koleganya Sesama kader Gerindra tersebut Jika Desmond setuju Putri Candrawati Gak ditahan Maka Fadlizon justru bersikap sebaliknya Tanpa tedeng aling-aling Serta tanpa mengucapkan salam Ia meminta agar tim Suspolri Segera menahan istri Zambu Fadli mengatakan tidak ditahannya Putri merupakan diskriminasi hukum Ia pun membandingkan kasus aktivis Bunda Mary dan Putri Candrawati Tuduhannya Mary membawa anak kecil Dalam sebuah aksi demonstrasi Padahal sudah ada testimoni Ia tidak bawa anak kecil Kasus remeh Ujarnya Si Mary ini awalnya dipenjarakan Lantaran merekrut anak-anak Untuk ikut demo Yang mana perbuatannya itu Melagar undang-undang perlindungan anak Hingga ia ditahan di Polres Lampung Utara Di samping itu Fadli juga Fadli juga Mengungkapkan kekesalannya Menurutnya hingga saat ini Polri belum transparan dalam menangani kasus Penghilangan nyawa Brigadir Yosua Buktinya adalah skenario-nya selalu berubah-ubah Awalnya Brigadir Yosua dikatakan Telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Lalu dibantah oleh Polri sendiri Sekarang isu pelecehan tersebut diangkat kembali Scenario-nya berubah-ubah Tadinya ada pelecehan Lalu tidak ada pelecehan Dan kembali lagi Ujar besti Fahri Hamzah itu Sehingga Om Fadli meminta agar Polri Menjalankan instruksi Presiden dan Kapolri Untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan Cadas Kalau Fadli Zom sudah ngomong Bunga Putri malu pun auto layu Dengan sendirinya tanpa disentuh Karena begitu saktinya dia Jadi tidak menutup kemungkinan kedepannya Desmond ini justru berbalik arah Terut meresak agar Putri segera dipenjarakan Pasca diskagmat oleh Fadli Zom tersebut Atau kalau tidak siap-siap saja Dia diperlakukan seperti M. Taufik Dipecat tidak Tapi seluruh jabatan yang ada pada dirinya dilucuti Bagaimana menurut Anda?